Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadar Maju Jakarta. Nah, kita bertemu kembali, hari ini saya berada di lab elektronometic. Nah, hari ini kita akan diskusi bagaimana membuat rangkaian untuk sistem elektronometic berbasis relay. Oke, nanti kita selanjutnya bisa akan merubah untuk berbasis PLC, tetapi kita fokus dari ini itu berbasis relay, tetapi konsepnya nanti sama dengan berbasis PLC. Oke, nah kita akan membahas hal ini. Bagaimana membuat rangkaian start-stop, manual otomatis, dan emergency stop. Nah, di sini sangat penting di dalam sistem kita, kebutuhan di lapangan, kadang kita membutuhkan untuk setting, maka kita perlu jalan manual otomatis, terus kemudian kita untuk stop itu menghentikan sequence, tetapi kalau di start dia akan melanjutkan sequence, tetapi kalau kita emergency stop, maka dia sistem harus secepatnya berhenti karena adanya bahaya. Nah, di belakang saya sudah ada beberapa catatan di sini yang akan membantu diskusi kita. Oke, mari kita diskusi bersama. Nah, ini adalah sequential yang saya coba buat untuk mempermudah kita, di mana emergency stop ini adalah sequential awal, terus kemudian di sini ada start-stop manual otomatis, terus kemudian ada menghidupkan kontaktor satu, kalau nanti di PLC ini menghidupkan internal release satu, terus kemudian nanti setiap sequence input di sini harus diberi K1, 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 karena nanti supaya kita bisa berjalan manual otomatis. Sedangkan emergency stop kenapa kita buat di awal di sini, dengan asumsi bahwa kalau ini ditekan, sistem ini semuanya akan mati. Terus kemudian di sini ada seperti sequential biasa, K1 syarat 1 mengeluarkan output 1, K1 syarat 2 mengeluarkan output 2, dan terakhir K1 syarat 3 nantinya akan mereset sistem. Begitu ya, nah kita akan membuat rangkaian sederhana di sini untuk sistem elektronometrik satu buah silinder double acting dengan menggunakan katup 5 per 2 single solenoid, di mana di sini ada saklar batas atau limit switch minimal dan maksimal. Nah coba kita akan membuat rangkaian seperti yang ada di sini, untuk start stop, manual otomatis, dan emergency stop, di mana di sini sekuensinya ini coba kita terjemahkan di sini. Ini emergency stop, ini start stop, manual otomatis, kemudian mengaktifkan K1, di sini K1 syaratnya LS1, LS1 nanti di sini mengaktifkan K2, sehingga mengaktifkan 1Y1, ini 1Y1-nya plus, sehingga silindernya maju, kalau maju dia menyentuh LS2, di sini tetap diberi syarat K1 di sini, karena nanti kita bisa berjalan manual maupun otomatis, ini menghidupkan K3, dan K3 nanti mematikan 1Y1, selanjutnya menyentuh limit switch 1, dan mengaktifkan K4, K4 di sini akan mereset. Jadi di sini nanti ini adalah reset. Nah ini sudah kita buat sekuensialnya, nah coba sekarang kita buat dari sekuensial yang ada di sini, emergency stop, nah ini kuncinya. Jadi emergency stop ini nanti kita pasang di sini. Jadi yang semula nanti input 24 volt atau power supply 24 volt di sini langsung terhubung ke sekuensi kita, nah di sini terlebih dahulu kita masukkan ke tombol emergency stop. Jadi di sini 24 volt, tombol emergency stop, nah sedangkan outputnya dari sini, power supply dari sini inilah yang digunakan untuk sekuensial kita. Sehingga kalau emergency stop ini kita tekan, maka semuanya di sini sistem akan mati. Nah kenapa harus seperti itu? Karena emergency stop kan keadaan bahaya. Ini harus kita secepatnya mematikan sistem, karena di dalam sistem ada bahaya. Sedangkan kalau tombol stop, ini dia hanya mematikan sekuensi saja. Selanjutnya kalau di start lagi, maka sistem akan bekerja. Oke, nah ini kalau di emergency stop, maka sistemnya akan langsung mati. Dan ini tidak bisa di start sebelum emergency stop ini kita non-aktifkan. Nah ini sekarang kita terjemahkan sekuensial yang ada di sini, di rangkaian sekuensial kita, di mana emergency stop, terus kemudian di sini ada start stop, manual otomatis. Nah ini membuat manual otomatis start stopnya seperti ini. Jadi ini start stop mengaktifkan K1, kemudian K1 yang ada di sini, ini terlebih dahulu kita lewatkan dengan tombol manual otomatis. Kita menggunakan tombol deten. Jadi kalau di sini kondisinya kita pakai NC, sehingga kondisinya kalau tidak kita tekan, ini jalan otomatis. Karena kalau tidak kita tekan, kalau tombol start ditekan, K1 ini akan terkunci, akan lecing. Tetapi kalau ini kita tekan, maka ini terbuka. Saat kita tekan tombol start, ini tidak bisa lecing. Maka sistem manualnya adalah, kita akan menekan tombol start setiap kali langkah kita berjalan. Jadi kalau kita mau melangkah, kita tekan tombol start, kita mau melangkah, kita tekan tombol start. Seperti itu yang kita lakukan. Terus kemudian, di sini kalau selanjutnya, kalau misalnya limit switch 1, kenapa kalau kita aktifkan limit switch 1 di sini? Karena di dalam sekuensial kita, limit switch 1 ini kan muncul 2 kali. Muncul 2 kali. Sehingga kalau di sini muncul 2 kali, maka ini kita masukkan ke dalam relay, secara hardware. Karena kalau tidak kita masukkan ke relay, sistemnya nanti tidak akan bisa berfungsi, karena ini limit switch muncul 2 kali. Selanjutnya ini kalau sudah kita masukkan relay, baru kita jalan sekuensial yang ada di sini. Maka di sini syaratnya adalah, K1, limit switch 1, karena limit switch 1 kita hubungkan relay K5, maka K1 dan K5. Terus kemudian diriset oleh K4. Maka di sini diriset oleh K4. Nah, kemudian dilething, mengaktifkan K2, kemudian dilething. Maka ini sudah selesai kita buat. Selanjutnya yang ke-3 di sini, K1, K1 syaratnya limit switch 2. Ya, limit switch 2. Terus kemudian, ini diberi syarat juga K2 di sini, sehingga sekuensial ini akan aktif setelah sekuensial yang di sini aktif. Oke? Sehingga kemudian mengaktifkan K3, terus dilething. Ya, sistemnya seperti itu. Dan terakhir, K1, limit switch 1, karena limit switch 1 dihubungkan ke K5 tadi, K5, terus syaratnya adalah K3, mengaktifkan K4. Kalau yang sekuensial terakhir ini tidak perlu kita lecing. Nah, ini sudah selesai kita buat untuk yang bawah. Nah, sekarang, sorry, untuk yang atas, ya, untuk yang atas, di sini K2 mengaktifkan 1y1, maka kita buat K2 mengaktifkan 1y1, terus kemudian K3 mematikan 1y1, maka K3 mematikan 1y1. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat rangkaian start-stop, manual otomatis, dan emergency stop. Oke? Mari selanjutnya kita lihat di rangkaian yang real, kita akan praktekkan secara langsung. Saya sudah merangkainya, semoga nanti ini bisa membantu teman-teman nanti dikembangkan ke dalam sistem atau rangkaian yang lebih kompleks. Oke? Mari kita lihat bersama. Nah, ini kita lihat, ini rangkaiannya, jadi ini silinder double acting, terus kemudian ini emergency stop, ya, emergency stop, terus kemudian di sini adalah selanjutnya valve 5 per 2, ini limit suite 1, limit suite 2, ya, terus kemudian ini adalah tombolnya, kita di sini, terus ini adalah relay-nya, kita butuh 5 relay, ini adalah power supply-nya, ini adalah manifold-nya, ini adalah air service unit. Oke? Nah, sekarang ini adalah tombol manual otomatis yang ada di sini. Sedangkan ini tombol start, ini adalah tombol stop. Nah, kalau ini tidak saya tekan, maka dia akan jalan otomatis. Sehingga kalau saya tekan di sini, maka sistemnya akan maju-mundur, maju-mundur, terus-menerus. Ya? Kalau dia saya hentikan, maka dia akan berhenti di posisi terakhir, ya, atau posisi akhir yang ada di sini. Ini kalau saya start lagi, jalan otomatik, maka dia akan maju-mundur, maju-mundur, demikian. Ini limit suite-nya agak, apa namanya, tidak terlalu menekan, jadi sistemnya mungkin perlu di-set. Ini kasusnya, jadi limit suite ini tidak menekan, sehingga kontaknya dia dianggap masih, masih, apa namanya, dia masih belum menyentuh. Gitu ya. Maka kalau di sini, saya sentuh yang ada di sini, oke ya, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, kalau jalan manual, ini saya tekan, maka dia akan jalan manual. Ini setiap kali saya tekan, dia akan melangkah. Saya tekan lagi, dia akan mundur. Saya tekan lagi, dia akan melangkah. Jadi, langkahnya satu-satu. Biasanya digunakan sistem manual ini untuk setup mesin. Jadi langkahnya satu-satu. Jadi kalau nanti di otomatik, maka dia akan berjalan sekuensialnya sampai selesai. Gitu ya. Nah, ini kita, kalau ini saya tekan lagi, maka ini jalan otomatik. Gitu ya. Nah, bagaimana yang terjadi kalau ini, saya tekan, dia jalan, saya emergency. ini kurang posisinya, kurang pas. Ini kita mundurkan. Oh, ininya yang kurang pas. Ini kurang rendah. Jadi kalau kemudian, ini agak saya tekan terus supaya dia menekan. Ini kalau saya lepas, dia kurang menekan posisinya. Maka ini, kalau kemudian saya emergency, maka sistemnya akan mati. kemudian ini tidak bisa aktif sebelum emergency ini kita lepas. Kalau sudah kita lepas, maka kita start lagi, sistem akan kembali lagi seperti semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.